Alhamdulillah Alhamdulillah Makasih Wassalamualaikum Buat Ustazah Luluh aja Deni Jawab silahkan Iya Masya Allah ya Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 229 Bahwa talak yang bisa rujuk lagi Itu adalah dua ya Bu ya Nah kemudian yang ketiganya gitu kan Melaklah dia senantiasa menjaganya dengan ma'ruh Atau menceraikannya dengan cara yang baik Jadi ada dua masih bisa rujuk Kemudian yang ketiganya Dipilih antara itu Untuk memegangnya dengan cara yang ma'ruh Atau melepaskannya dengan cara yang baik juga Nah kemudian bagaimana ini alasan Karena anak ya Alhamdulillah masih ada alasan untuk bisa diperbaiki Yang pertama Buddha senantiasa kita memperbaiki Ada islah antara satu dan yang lainnya Biar tetap mempertahankan Karena ini merupakan ujian Karena iblis merasa bangga ketika salah satunya adalah Prestasinya bercerai Nah untuk bila min dalik Kemudian sudah ada islah Kemudiannya dianggap ujian Dan kalaupun masih belum ada jalan penengahnya Ambil orang yang ketiga Yang bisa menasehati antara kedua belah pihak Iya Ini Masya Allah Kalau bisa anaknya juga Bikin orang tua itu jadi makin akrab Ya kan Tiba-tiba nanti bikinin buat makan berdua lah orang tuanya Biar makin romantis Iya dong Jadi jangan kepaksa juga karena anak gitu loh Ini Masya Allah Kalau menikahi orang yang punya anak Harus didikahi dengan apa yang ikut padanya Masya Allah Iya Ini udah kode nih kode keras Kode keras Kalau menikah sama Buddha berarti ikut sama anaknya gitu nanti Oke kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya Dari Yanti Masya Maesah Assalamualaikum Ustadz Saya mau tanya di luar tema nih Apa hukumnya berwudu Di dalam kamar mandi yang ada klosetnya Ustadz siapa mau izin dijawab Boleh yang penting gak ada orang Di dalam kamar mandi tersebut Boleh Boleh saja Lagi merem-merem sebenarnya Boleh-boleh saja Berwudu di dalam kamar mandi Kalau bahasin bahasa mulanya Di dalam tandas Yang ada tempat buang airnya disana Cuma hati-hati Hati-hatinya bagaimana Takutnya banyak najis Karena disitu tempat pembuangan air Atau pembuangan kotoran Maka kalau perlu disiram dulu Dibersihkan dulu Baru kita berwudu disitu Takutnya kecipratan Dan yang kedua Jangan lupa Makro hukumnya Ketika orang berwudu Dalam keadaan Tanpa busana sama sekali Jadi Dalam kamar mandi pun Sebaiknya berwudunya Kalau habis mandi kan Disunahkan berwudu Sebelum keluar kamar mandi Maka jangan dalam keadaan Tidak berbusana sama sekali Jadi boleh-boleh saja berwudu Di dalam kamar mandi Boleh-boleh aja Asal jangan ada sebelah Ada orangnya ya Yang lagi ngeram Astagfirullahaladzim Makasih banyak Buat yang sudah mengirimkan pertanyaan Ya Masya Allah Alhamdulillah ya Yang belum dijawab Jangan kecil hati Insya Allah nanti Dalam kesempatan Akan dijawab Pada guru-guru kita Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih Tadi pertanyaannya masih menggantung nih Yang namanya poligami ini Tidak sembarangan Pasti butuh ilmu ya Yang namanya orang poligami Tidak butuh ilmu Boong Tidak mungkin Ini Masya Allah Nah sekarang Sebenarnya apakah yang menjadi faktor penyebab Seorang suami itu bersikeras Bahkan memaksakan keinginan untuk berpoligami Yuk kita minta penjawaban dari guru kita Ustadz Muhammad Nur Maulana Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana Bismillahirrahmanirrahim Sebelum saya bahas ini penyebab poligami Kita bahas dulu Syarat berpoligami Dengarkan baik-baik Simak seorang yang mampu berbuat adil Itu syarat yang pertama Harus sanggup berbuat adil Adil itu tidak mesti sama Disana lima anaknya Disitu satu Yang mana dikasih uang lebih banyak Yang lima anaknya Itu yang disebut adil Nah Kan kita soal itu Saya kan istri baru Kamu baru soal itu anakmu Istri tuanya lima Ngerti gak maksudnya Jamaat Seorang harus bersifat adil Yang kedua Aman dari lalai dari ibadah Jangan sampai dia menikah lagi Justru ibadahnya terbengkalai Karena istri itu Harus mengingatkan Membantu ibadah suami Karena pernikahan itu ibadah Bukan justru gara-gara menikah Tidak sholat Atau melalaikan kewajiban Yang berikutnya Mampu menjaga para istri Karena Kewajiban suami kan ada tiga Menapkai Mendidik Dan Apa Melindungi Dan yang keempat syaratnya Mampu memberi nafkah Lahir Batin Lahir Batin Lahir Batin Bisa nuntut Nah sekarang Pertanyaannya Apa penyebab wanita Eh maaf Laki-laki mau berpoligami Sampai dia keke mau berpoligami Karena istri Maaf Ada namanya faktor internal Karena istri tidak dapat menjaga penampilannya di depan suami Karena laki-laki itu harus dipuaskan tiga Apanya tiga yang harus dipuaskan bu Matanya Perutnya Puaskan tiga Matanya Perutnya Puaskan itu Jadi jangan salahkan suami menuntut Karena tidak dipuaskan tiga hal itu Apa lagi Sosok suami tidak dapat mengendalikan nafsunya Sampai-sampai bisa jadi dia berzina Ini dikhawatirkan timbullah kedurhakaan Atau dosa kemaksiatan Menghinakan dirinya Karena perbuatan zina Maaf Lebih hina daripada binatang Karena kalau binatang tidak punya akal Manusia punya akal Lalu faktor eksternal Apa itu Akhir mudah-mudahan bermanfaat Setiap ada perempuan Ada ibu-ibu Mau nikah sama dia Semua Ada terdapat salah satu sahabat Yang dilarang sama Rasulullah Untuk berpoligami Yuk kita minta penjelasannya deh Dari guru kita Ustaz Ahmad Ridwan Ustaz Tahir Tepuk tangan Ustaz Tahir Gitu kan Ada kisah suksesnya Banyak Makanya Kalau kita lihat Abdurrahman bin Abu Bakar Dengan Aisyah Dengan Asma Itu ibu mereka kan berbeda Gitu kan Tapi bagaimana Seorang Abu Bakar Bisa bertanggung jawab Kemudian bisa Mendidik anaknya Sampai tatkala Rasulullah Datang Saat itu ingin Menyampaikan bahwa Kisah hijrah Akan dimulai saat itu Bagi Rasulullah dan Abu Bakar Yang lainnya sudah berangkat Kata Rasulullah SAW Keluarkan anakmu ini Keluarkan anak-anak ini Maksudnya ada Asma Dan Aisyah Radiyallahu anhumma ajmain Apa katanya Ya Rasulullah Innahumma binatai Ya Rasulullah Kedua ini Kedua anak ini Kek anakku Aku tahu betul Bagaimana cara mereka Menjaga rahasia Aku tahu betul Bagaimana mereka Tidak akan pernah Membocorkan rahasia Artinya apa Sebagai seorang ayah Yang melakukan poligami Abu Bakar Sukses Gitu loh Ya kan Kemudian Yang lain Sahabat-sahabat yang lain Juga banyak Berpoligami Tetapi saya katakan Adakah yang Sama Rasulullah Dicegah Ada Siapa Tidak lain Adalah menantunya Yang bernama Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu Loh kok Apakah karena faktor Rasulullah Tidak suka sama Ali bin Abi Talib Bukan Ali itu paling sungkan Ketemu mertuanya Kedalam hal-hal Yang bersifat private Sebenarnya Privasi Pribadi Sampai waktu Beliau Beliau ini Mazda Gampang sekali keluar Cairan dari Kemaluan yang disebut dengan Mazda Maka beliau Memeritakan Al-Mikdad Untuk bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Apa namanya Lima kanati Binti Bintahu Minni Karena kedudukan Seorang Fatimah di sisiku Katanya Aku malu Makanya Tadkala Ali bin Abi Talib Mengajukan Izin kepada Rasulullah Rasulullah Cegah Bukan karena Rasulullah Tidak suka Syariat Poligami Perlu dicatat Rasulullah Juga berpoligami Kemudian yang kedua Kenapa alasannya Bukan juga Karena sentimen Enggak Tapi Rasul Sallallahu alaihi wasallam Melihat bahwa Saat itu Antara Anak beliau Yang namanya Fatimah Dengan calonnya Kalau tidak salah Anak Abu Jahal Maka Tidak sepadan Disandingkan Anak Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dengan anak Dari Abu Jahal Tapi Ali Radiyallahu anhu Ardha Persis setelah Fatimah Radiyallahu anhu Ardha Berpulang Seperti yang dikatakan Oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Bahwa dia Di antara Keluarga Rasulullah Yang akan Pertama kali Menyusur Rasulullah Dalam wafat Setelah itu kan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dia Menghembuskan Nafas terakhir Fatimah Meninggal dunia Enam bulan setelah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Wafat Maka Saat itu Apa yang dilakukan Ya Karena sesungguhnya Fatimah Sebenarnya anak Rasulullah Semua disayangi Tapi karena kan sebelumnya Sudah ada siapa Abu La'az Dinikahi Ya kan Kemudian menikahi Anak Rasulullah Usman menikahi Gitu kan Anak Dua anak Rasulullah Dan tinggal satu ini Fatimah Itulah yang kemudian menjadi Kurta'in Rasul Sallallahu alaihi wasallam Yang harus dijaga baik-baik Rasulullah tidak mau disakiti Rasulullah tidak mau beliau Apa namanya Fatimah Kemudian Dizalimi Gitu ya Maka Nanti setelah Fatimah meninggal Ali pun Berpoligami Jadi kisah para sahabat dulu Banyak yang poligami Gitu ya Sampai diantara mereka itu Menawarkan anaknya kepada Orang-orang yang mereka kenal Karena kesulihannya Betul ya Karena kesulihannya ditawarkan Seperti halnya misalkan Anak daripada Umar Mulkattab Hafsah ditawarkan Untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sebelumnya Ditawarkan ke Abu Bakar Padahal Umar tahu Abu Bakar sudah punya istri Gitu kan Artinya apa? Itu terjadi di zaman Para sahabat Salih dulu Sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Masya Allah Yang penting tadi Bahwasannya kita memahaminya secara utuh Masya Allah ya Makanya itu ada ilmunya tadi Harus al-ilmu qabla al-kawli wal-amal Berilmu sebelum bertutur Dan mengamalkan Masya Allah Jangan sampai juga Nanti kita ngadap Allah Jalanin miring Tadi kata Ustaz Ya itu dia begini Karena gak adil sama istri Dan Masya Allah Naudzubillah Jazakallah Makasih banyak Ustaz Tahir Dan penjelasannya Mudah-mudahan bermanfaat Buat semua Alhamdulillah Jamaah Masih tegang bu Ini kayaknya nonton film horor Bener nih hari ini Masya Allah luar biasa Kita mau kasih kesempatan Sama Carla dulu Dan anak muda deh Ada yang mau ditanyain gak Carla? Ada-ada aku mau tanya sama Ustaz yang Oh boleh Langsung ditembak nih Langsung ditembak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi zaman sekarang kan lagi banyak banget nih Tentang pelakor Kayaknya ada gitu dimana-mana Dan membuat banyak perempuan tuh was-was Atau khawatir tentang hal ini Nah pertanyaannya adalah Kira-kira ada gak sih cara Biar laki-laki yang akan mendampingi kita Atau aku ya Kedepannya itu biar tetap setia Dan gak selingkuh Oh gitu Kalau Carla gak mungkin ngerebut laki orang kan? Enggak dong insya Allah Enggak dong jangan Tapi kalau misalnya tadi caranya baik Ketanya gimana? Bisa juga? Enggak juga? Kalau duda? Kalau duda? Enggak lah Kalau duda enggak lah Dia gak mau yang duda Mau yang bujangan Kalau gitu langsung aja Carla dikasih lagi sama saya Enggak saya cuma nanya doa Saya kan cuma nanya kisih-kisih Ustaz Syam mohon izin waktunya Silahkan ini Jawa Tafadol Tepuk tangan buat Ustaz Syam Silahkan Bunda Hawa alaihassalam Ketika Nabi Adam selesai diciptakan Maka Nabi Adam alaihassalam berjalan-jalan Di dalam syurga Ketika melihat penghuni syurga Berpasang-pasangan Kata Nabi Adam Ya Allah Cuma aku yang jomlo disini Ya Allah Akhirnya Nabi Adam alaihassalam tertidur Ketika Nabi Adam alaihassalam terbangun Ada seseorang di sampingnya Yaitu seorang wanita Kemudian Nabi Adam alaihassalam bertanya kepadanya Untuk apa engkau diciptakan Maka Siti Hawa menyampaikan bahwa Saya diciptakan untuk memberikan ketenangan untukmu Maka yang pertama yang dilakukan seorang wanita Agar seorang suami tidak mencari di luar sana Adalah mungkin yang pertama Ini izin banget Syam gak pantas untuk menyampaikan ini Adalah untuk memberikan kenyamanan Jamaah Bukankah Al-Quran sudah Diberitakan dalam Al-Quran Wa min ayatihi ankholaqolakum min anfusikum azwaja Litas kunu ilaiha Waja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah Allah memberikan modal dalam cinta Modal cinta bagi sebuah rumah tangga Maka cinta itu hadir setelah orang berumah tangga Jadi gitu Karla Cinta itu hadir setelah orang berumah tangga Maka kata Rasulullah Pilihlah suami Atau pilihlah pasangan Karena menikah itu tentang memilih Karla Makanya dalam Islam gak ada pacaran Karena orang yang pacaran tidak bisa lagi memilih Bagaimana caranya dia sudah memilih Kenapa sih lo mau sama dia padahal dia tuh gak ada kebaikannya Ibadahnya kurang, agamanya kurang, ilmunya kurang, harta gak ada, tampang biasa-biasa saja, modal dan model gak punya Kenapa kamu mau sama dia Ya mau gimana lagi Ustadz terlanjur cinta Coba lihat jawabannya Terlanjur cinta Kenapa bisa cinta Karena pacaran Makanya dalam Islam gak ada pacaran Supaya Anda tidak terlanjur cinta sebelum menikah Jatuh cintanya setelah menikah dong Maka dari itu kesetiaan hadir dengan modal yang diberikan Allah Yaitu mawadda wa rahmah Maka yang pertama yang dilakukan istri adalah memberikan sakinah terhadap suaminya Yang kedua banyak ibu-ibu kalau datang majelis ta'lim Masya Allah dandannya buat Ustadznya Bu Masya Allah Tapi pulang ke rumahnya sudah tidak dandan lagi Kalau muncul di Instagram di storynya Masya Allah cantiknya burung Nuri Pas aslinya burung hantu Makanya jangan kita mengumbar kecantikan untuk orang yang di luar sana Yang ketiga minta lah sama Allah subhanahu wa ta'ala Sembari berdoa kepada Allah Ya Allah saya titipkan suamiku kepadamu ya Allah Hassantukum bilhayyil qayyum Alladhi la yamutu abada Wa dafa'atu ankum su'a bialfi alfilah Hawla wala kuwata illa billah Saya titip orang ini ya Allah Saya titip lelaki ini Saya titip suamiku ini kepadamu ya Allah Engkau yang melindungiku Engkau pula yang melindunginya ya Allah Kalau dia mau nikah lagi ya Allah Sampaikan kepada aku apa kurangku ya Allah Masya Allah Yang keempat adalah Al-Quran sudah memberikan kepada kita informasi Bahwasannya ada yang namanya penyakit daripada seseorang Allah Yaitu perasang Perasangka Ibu jangan selalu mengatakan Jangan-jangan suamiku di luar begini Jangan-jangan suamiku begini Dari jangan-jangan itu bu Bisa berubah menjadi doa Bahaya Kalau malaikat lewat amin amin Jangan-jangan dia ada wanita idaman lain di luar Malaikat lewat amin amin Maka hanya Dia prasangkain terus istrinya ngomongnya cemburuin terus suaminya Kata suaminya tanggung juga Daripada dicemburuin gua gak ngelakuin Mendingan gua ngelakuin sekalian deh gitu Bukan mereka aja pasangan ya Ustaz Syam Ustaz Syam sama Karla Kalau ini sih siap sebenarnya khutbah Tapi tanya Karla dulu mau gak kira-kira Karla siap Jangan ditanyain perempuan gak boleh Oh gak boleh Kan malunya tinggi Tanya loh Ustaz Syam Ustaz Syam mau Aduh Masya Allah Masya Allah pulang Belum dijawab Masya Allah makasih banyak Ustaz Syam Mudah-mudahan bermanfaat buat semua Alhamdulillah Jamah Yuk buat semuanya biar gak tegang nih Yang di rumah juga ayo sama-sama Setelah ini kita akan mendengarkan ada doa khusus Agar kita sebagai pasangan diberikan kesetiaan Dalam menjalankan rumah tangga Serta agar terhindar dari segala godaan pelakor Amin Amin mana bu Amin Ya Allah setelah yang satu ini siapkan catatannya Tetap di selam itu indah Jamah Oh jamah Alhamdulillah Pernikahanmu Kehormatanmu Jangan biarkan layang pun jatuh Pernikahanmu Bagang amalmu Pernikahanmu